Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami Berita selanjutnya menghabarakan Komisi 1 DPRD Banjarmasin mengevaluasi AKPJ Wali Kota 2021 Bersama Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Banjarmasin Terkait dengan Mall Pelayanan Publik Nang diwacanakan didirikan di Mitra Plaza Banjarmasin sudah saatnya Memiliki Mall Pelayanan Publik Agar bisa mempermudah Wan memberikan keamanan bagi warga Komisi 1 DPRD Banjarmasin Mengevaluasi AKPJ Wali Kota 2021 Bersama Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Banjarmasin Jelang tengah hari Selasa 5 April 2022 Sekretaris Komisi 1 DPRD Banjarmasin Edi Junaidi SE Wehtakuni Prima TV mengakui Bila ada beberapa kendalaan Yang dilakukan sebagai SKPD Nang bermitra dengan komisinya Dalam menyelenggarakan LKPC 2021 Untuk Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Banjarmasin Adalah terkait dengan Mall Pelayanan Publik Nang diwacanakan didirikan di Mitra Plaza Jangan pengeran antas hari Banjarmasin Menurut politisi Partai Demokrat ini Banjarmasin sudah saatnya untuk memiliki Mall Pelayanan Publik Agar bisa mempermudah Wan memberikan keamanan wan kenyamanan bagi warga Sekretaris Dinas Penanaman Modal Sekretaris Dinas Penanaman Modal Masin Siti Halimah menyatakan Sebagian perizinan sudah menggunakan OSS RVA Namun kendalanya Lantaran aplikasinya milik BKPM Maka pelaku usaha kadang-kadang memiliki kesulitan Dalam mempergunakan aplikasi tersebut Melalui Mall Pelayanan Publik Yang diharapkan nantinya Wujar Siti Halimah Akan memberikan kemudahan bagi warga Jadi Di perizinan ini Memang sekali aja berizin Selama masih usaha itu berjalan Tetapi dari sisi persyaratan Yang disarankan oleh aplikasi pusat ini Cukup berat dibandingkan Yang manual Sebagian yang kita laksanakan Selamat menikmati